Kondisi memprihatinkan kakek Budeli dapat perhatian Menteri Sosial Kondisi memprihatinkan yang dialami kakek Budeli, 82 tahun, warga Dusun Seloros, Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Gedung-Dung Kabupaten Sampang, Madura, akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah. Tak tanggung-tanggung, Tribunaris kakek penderita hernia selama 40 tahun hingga tak mampu berjalan itu, mendapat bantuan dari Kementerian Sosial Dokumen SOS RI. Bahkan Menteri Sosial Tri Riz Mahara ini, yang diwakili oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kemensos, Supomo, bersama rombongan mengunjungi kediaman kakek Budeli, Kamis 16 Maret 2023. Dalam kunjungannya, Supomo langsung mengecek kondisi kakek Budeli dan sempat memberikan baju beserta sarung. Setelah mengobor panjaleba dengan tetangga kakek Budeli, Supomo berinisiatif langsung membawa kakek Budeli ke Rumah Sakit Muhammad Zain Sampang untuk mengecek kesehatannya. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Komensos, Supomo, mengatakan bahwa kedatangannya merupakan tugas yang diberikan oleh Menteri Sosial Tri Riz Mahara ini. Menurutnya, bantuan yang diberikan kepada kakek Budeli sesuai kondisinya dan yang paling diprioritaskan adalah kesehatan. Tak cukup di sana tribunaris di tengah perawatan kakek Budeli, pihaknya akan menyiapkan tempat tinggal sementara sejenis kos-kosan. Sebab setelah masuk rumah sakit pasti terdapat sepas waktu untuk menunggu hasil diagnosa apakah dioperasi ataupun tidak. Bisa dijelaskan terkait kedatangan hari ini? Kita didikaskan oleh Ibu Menteri Sosial untuk menangani kakek yang saat ini membutuhkan bantuan. Seperti yang terjadi di seluruh Indonesia, kita hadir untuk membantu masyarakat yang saat ini memang membutuhkan. Untuk fasilitas yang diberikan dari Menteri Sosial? Kita akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari klien. Jadi kalau ini nanti kita bawa ke rumah sakit, terus kemudian hasil diagnosa dokter bagaimana, kita tindak lanjuti sesuai dengan hasil diagnosa dokter. Kalau dia harus operasi, ya kita operasikan, kita bantu. Karena kebetulan dia sendirian, maka kemudian kita nanti siapkan pendamping sampai dengan yang bersangkutan boleh kembali. Kemudian fasilitas kos yang akan diberikan di Furvanza tadi? Jadi mereka, dia akan kita carikan tempat. Karena kan begitu masuk masih ada space waktu yang kemudian sambil menunggu hasil. Dan kemudian pelaksanaan operasi. Maka kemudian kita carikan tempat yang nyaman, apakah itu kos. Katakan nanti Pak Katis tadi ada rumah apa itu. Sehingga kemudian mereka, yuk kita tempatkan di situ. Terus kebutuhan-kebutuhannya ya kita cukup. Terus kebutuhan-kebutuhan pasukan kind, Terus kebutuhan poh